Sebelum lanjut, please tekan tombol subscribe, like, komen dan share, supaya kami lebih bersemangat lagi bikin videonya. Kisah 5 Artis Yang Dikabarkan Pernah Pacaran Settingan Demi Popularitas Banyak cara yang dilakukan oleh para selebritas untuk mendongkrak popularitas. Salah satunya dengan pacaran settingan dengan sesama artis ataupun sosok yang sedang viral. Pacaran settingan memang bukan hal baru di dunia hiburan tanah air. Bahkan, beberapa di antaranya mengakui bahwa mereka membayar sejumlah uang untuk berpacaran dengan seorang seleb. Meskipun awalnya selalu berusaha meyakinkan publik bahwa mereka menjalin hubungan dengan tulus, akhirnya mereka lelah dan mengakui jalinan cintanya hanya sebatas settingan. Ini dia deretan artis yang diduga pacaran settingan demi meraih popularitas. 1. Lutfi Agisal dan Nadia Indri Pasca putus dari Putri Isdahlia Salsadila Juwita, Lutfi Agisal kini telah menggandeng kekasih baru. Dia adalah finalis Putri Pariwisata Indonesia 2019, Nadia Indri. Sayangnya, hubungan mereka diterpaisu hanya settingan belaka. Rumor tersebut pertama kali dibongkar oleh Rio Ramadan. Pasalnya, Nadia ternyata pernah mengajak Rio untuk pacaran settingan dengannya. Tak hanya itu, mantan kekasih KK ini, juga sebelumnya pernah menyindir Lutfi soal transfer uang karena settingan, tudingan bahwa mereka hanya pacaran pura-pura itu pun dibantah tegas oleh Lutfi. Laki-laki yang viral karena polemik kata Anjay ini, mengaku tak mungkin hanya mereka ya sehubungan, karena ia sudah membawa Nadia ke makam almarhum ayahnya, di Semarang, Jawa Tengah. 2. Rio Ramadan dan Rahmawati KK Rio Ramadan sukses meraih popularitas. Setelah dirinya mengaku berpacaran dengan beauty vlogger Rahmawati KK, mereka ramai diperbincangkan, karena dikenal dengan cinta tidak memandang fisik. Akan tetapi, banyak orang tak percaya dengan hubungan mereka, dan menuding keduanya hanya melakukan settingan. Pada akhirnya, KK mengakui bahwa hubungannya dengan Rio hanya rekayasa semata. 3. Angga Yunanda dan Amanda Manopo Pacaran settingan juga pernah dilakukan oleh Angga Yunanda dan Amanda Manopo. Hal tersebut bermula saat keduanya membintangi sinetron Mermaid in Love, pada 2016 lalu. Namun karena merasa bersalah, Amanda akhirnya mengungkap ke publik, bahwa selama ini hubungan cintanya dengan Angga hanya sebatas settingan, demi mendongkrak rating sinetron kala itu. 4. Aji Pangestu dan Bella Sofi Pada tahun 2013, Aji Pangestu berpacaran dengan Bella Sofi, keduanya pun kerap tampil mesra di banyak kegiatan. Akan tetapi, hubungan yang terjalin selama 8 bulan itu ternyata hanya rekayasa. Bella mengaku hubungannya dengan Aji memang hanya settingan, demi mendompleng ketenarannya di dunia hiburan. 5. Vicky Prasetyo dan Anggi Achan Nama Vicky Prasetyo memang selalu kental dengan kontroversi dan settingan. Setelah berpisah dari Angel Lelga, Vicky dikabarkan menjalin asmara dengan Anggi Achan. Mereka bahkan telah menggelar acara lamaran dan berniat untuk menikah. Namun, ternyata hubungan mereka hanya rekayasa belaka. Anggi Achan akhirnya mengaku kalau ia tak benar-benar pacaran dengan Vicky. Awalnya, mereka hanya terlibat kerjasama untuk membuat acara talkshow. Itu dia deretan artis yang diduga pacaran settingan, bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!